Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Benda yang tidak perlu kamu beli Ketika kamu hidup minimalis Saat kamu memilih gaya hidup minimalis Artinya secara sadar kamu hidup dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan Memahami konsep dalam mengutamakan fungsi atau kegunaan Dari benda-benda milikmu Sekaligus menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu pemikiran Dari kesederhanaan tersebut Untuk mengawali hidup minimalis Setidaknya kamu bisa mengurangi daftar belanja barang Yang tidak perlu kamu gunakan Apa saja benda-benda itu Berikut adalah barangnya Yang pertama, aksesoris Untuk lebih ringkas saat hidup minimalis Kamu tidak perlu lagi membeli aksesoris Kecuali benar-benar memiliki fungsi utama dalam keseharian Contoh aksesoris yang lebih baik Tidak kamu beli atau kamu kurangi adalah aksesoris Pakaian seperti topi, sabuk, pin, dan lain-lain Aksesoris peralatan rumah Aksesoris kendaraan Dan masih banyak lagi Kedua, souvenir Benda kenangan atau hadiah kecil Usai dari suatu acara Dan oleh-oleh yaitu souvenir Keberadanya yang hanya berfungsi sebagai kenangan Tidaklah bermanfaat Kecuali kamu sangat menyukainya Atau memiliki kegunaan besar Terhadap kebutuhanmu Souvenir menjadi salah satu daftar benda Yang wajib kamu kurangi di rumahmu Saat kamu mulai kehidup minimalis Mayoritas souvenir Hanya menjadi hiasan belaka Daripada memenuhi rumah dengan hiasan Menggantinya dengan satu atau dua tanaman Mungkin lebih baik Hidup minimalis artinya kamu Siap melepaskan benda-benda kenangan itu Untuk mengutamakan benda yang lebih berguna Ketiga, benda sekali pakai Hidup minimalis sebaiknya kamu lebih selektif Dalam memilih barang yang akan dibeli Lebih baik membeli benda yang dapat bertahan lama Dan berfungsi dengan baik Daripada benda yang menonjolkan sisi cantiknya saja Tetapi sekali pakai Misalnya sikat gigi yang beli lagi Setiap tiga bulan sekali Dapat diganti dengan sikat gigi elektrik Yang lebih tahan lama Keempat, benda berlipat ganda Menurut pengertian minimalis Yang menekankan kesederhanaan Tentu lebih baik memiliki satu benda Yang saat itu memang dibutuhkan Kemudian membeli lagi Ketika sudah habis Bagaimanapun ketika kamu pergi belanja Hormon yang meningkatkan perasaan senang Akan muncul Benda-benda yang seringkali ditakutkan akan kehabisan Dan sehingga membeli cadangannya Ialah sabun Sampu juga cairan pembersih Bahkan tidak jarang Kosmetik dibeli Double untuk cadangan bagi wanita Kelima Kostum perayaan Saat hari-hari istimewa Memang pakaian atau kostum Khusus Biasanya diperlukan Namun Pernahkah kamu berpikir Bahwa kostum tersebut Hanya satu kali pakai Dan sekarang menghabiskan ruang pakaianmu saja Ini dia yang menghalangi hidup minimalis Yaitu perasaan Ingin mengenang dan memiliki Ada cara lain Agar kamu bisa tetap memakai kostum Khusus saat perayaan Apabila suatu ketika Kamu membutuhkan kostum khusus Kamu bisa saja menyewanya Kemudian jika ingin mengenangnya Tinggal mengabadikannya dalam sebuah foto Kenam Sofa besar Sofa biasanya menjadi penentu Sebuah rumah Benar-benar disebut rumah Namun tidak untuk gaya hidup minimalis Sofa atau kursi panjang dan besar Tidak perlu merepotkanmu lagi Dengan lebih sederhana Kamu hanya perlu 1-3 saja Sofa kecil ukuran untuk 1 orang Lebih ringkas lagi Kamu bisa membeli kursi atau meja yang bisa dilipat Atau foldable Bahkan mereka yang sangat minimalis Memilih untuk lesehan Daripada menggunakan kursi Kali ini kamu tidak perlu se-extrem itu Untuk membeli perlahan Tapi pasti saja Hidup minimalis bukan gaya hidup Yang memaksa dan menyulitkan Baiknya minimalis Adalah gaya hidup Yang menyederhanakan Dan memudahkan Ketujuh Buku dan majalah Selanjutnya adalah Buku dan majalah Cobalah berhenti Membeli buku atau berlangganan majalah Yang tidak benar-benar dibutuhkan Atau disukai Sayang sekali jika setelah kamu baca hanya tertumpuk Tanpa dibuka kembali Mari lebih selektif dalam membeli buku Jika kamu ingin membeli buku Sekarang tidak hanya buku cetak Melainkan tersedia pula Versi buku elektronik atau e-book Selain hemat ruang Kamu juga hemat dalam keuangan Karena biasanya versi e-book lebih murah dari buku cetak Kedelapan hadiah berupa barang Dengan hidup minimalis Kamu sendiri akan kewalahan Jika seseorang memberimu kado berupa barang Sebaliknya Kamu akan berpikir dua kali Sebelum membeli hadiah benda kepada seseorang Pasalnya Beberapa hadiah tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan semata Solusinya kamu dapat memberi hadiah yang bermanfaat Misalnya berupa pengalaman Beri hadiah seperti tiket konser Tiket kelas memasak atau menulis Ajak ikut volunteering Atau bahkan liburan traveling Kesembilan Peralatan kebersihan dan dapur Perkakas kebersihan dan dapur sekarang ini banyak sekali dan beragam Dibuat alat baru dengan fungsinya masing-masing Keinginan memiliki selalu muncul dengan alasan memudahkannya Nyatanya banyak perkakas justru memakan waktu untuk lebih merawat perkakas tersebut Bagaimana jika kamu kembali ke mode awal Cukup membeli satu atau dua benda yang dapat berfungsi secara keseluruhan Misalnya lebih baik memiliki satu pisau serba guna Daripada memiliki pisau buah, pisau roti, dan pisau daging bersamaan Termasuk carian pembersih Seperti hanya memiliki soda kue sebagai bahan pembersih Daripada membeli berbagai bahan kimia Kesepuluh, mainan Benda terakhir adalah mainan Berukuran mini sampai besar sekali Yang fungsinya untuk dimainkan Jika di rumah ada anak-anak 5-10 mainan mungkin saja sudah cukup untuk dimiliki Sekarang, membuat anak senang tidak hanya lewat mainan Ajak saja anak melakukan aktivitas yang lebih memang edukasi dan menyenangkan Itu dia 10 benda yang tidak perlu kamu memiliki atau beli ketika hidup dengan gaya hidup minimalis Semoga sukses dengan rencana hidup minimalismu Kali ini kita akan membahas tentang Tak perlu membeli dan memiliki segalanya Saat ini kita bisa mengakses segala informasi di dunia Terutama tentang barang apa saja yang sedang populer saat ini Beli dari mobil mewah Yang berharga miliaran rupiah Jam tangan super mewah Yang harganya bahkan setara mobil mewah tersebut Pakaian brand terkenal yang mahal Dan benda-benda lain Yang semuanya dapat dibeli Ketika kita Mampu membelinya Namun pertanyaannya Apakah semua itu perlu untuk dibeli? Kadang kita sendiri tak dapat membedakan Mana yang keperluan Mana yang keinginan Kita merasa barang-barang tersebut perlu untuk dibeli Padahal setelah dimiliki pun Kita tidak memakainya setiap hari Terkadang bahkan kita sampai lupa Bahwa kita memiliki benda tersebut Paling parahnya lagi adalah Kita membeli benda-benda mewah tersebut Karena gengsi Ingin dicap hebat oleh orang lain Padahal orang lain tersebut pun Tidak terlalu peduli Dengan kehidupan kita Apalagi dengan barang yang kita miliki Lalu Kembali lagi saya bertanya Untuk apa kita membeli barang tersebut? Bagi kalangan kelas atas Menurut saya hal itu masih wajar Karena membeli barang tersebut Mungkin tidak terlalu mempengaruhi keuangan mereka Namun sangat disayangkan Bagi kalangan menengah ke bawah Untuk rela berhutang ratusan juta Hingga miliaran rupiah Demi mendapatkan benda-benda mewah tersebut Hingga akhirnya terlilit Utang kredit yang besar Demi gengsi yang tak seberapa Utang yang besar itu Memakan waktu 10 hingga 20 tahun hidup mereka Dengan harapan mereka tak mati dalam 20 tahun itu Dan selalu sehat Namun jika sakit Dan kemungkinan terburuk adalah meninggal dunia Cobalah prediksi Apa yang akan menerpa keluarganya Mereka akan dililit hutang Dan dikejar Penagih hutang setiap harinya Dan itu akan menjadi mimpi buruk keluarganya Semoga itu hanya contoh saja Dan tidak terjadi Di dunia nyata Bukan hanya barang mewah Cobalah perhatikan di sekeliling ruangan di rumah kita Seberantakan apakah ruangan tersebut Apakah ada banyak barang tak penting Yang menumpuk Jika iya Mungkin kamu perlu melakukan dekutering barang Atau setidaknya merapikan barang tersebut Mungkin kita tak sadar Setelah membeli barang yang tak perlu tadi Atau istilah lainnya Kita hanya Lapar mata saja Lapar mata inilah yang menurut saya Tidak diperlukan dalam hidup kita Pamer sesuatu ke orang yang bahkan Tidak peduli dengan kehidupan kita Kalau diperhatikan dalam kehidupan sosial manusia Ada satu hal aneh Yang terlihat jelas Dalam banyak orang di sekeliling kita Budaya pamer ke orang-orang Baik yang mereka kenal Sampai ke orang asing sekalipun Terkadang kita bahkan rela Menghabiskan ratusan juta rupiah Untuk membeli mobil keluaran terbaru Atau barang mewah lainnya Demi membuat kesan hebat Kepada orang-orang sekitar kita Meskipun bisa saja Orang-orang tersebut Tidak peduli dengan diri kita Apalagi barang mewah yang kita beli tadi Seperti yang sudah saya katakan Sosial media juga telah mendorong kita Untuk selalu memamerkan Apa saja yang ada dalam kehidupan kita Mulai dari kehidupan keluarga Percintaan Persahabatan Kesuksesan Pendidikan Perjalanan keluar kota atau luar negeri Dan barang-barang mewah Apa saja yang kita miliki Anehnya seperti dalam sosial media saya Tidak lebih dari 5% orang Yang ada di sosial media saya Mengenal saya secara dekat Dan tentu saja mereka Tidak terlalu peduli dengan kehidupan saya Atau barang-barang yang dibeli Saya pun tidak mengelak fakta Bahwa saya juga masih sering memposting Kehidupan saya ke sosial media Saya kadang merasakan Perasaan senang yang aneh Ketika mendapatkan ratusan hingga ribuan likes Di instagram Tetapi lambat laun saya tersadar Bahwa semua itu tidaklah terlalu penting Penting amat Budaya pamer atau menjaga citra diri yang hebat Dengan membeli barang-barang mahal Atau barang yang tidak kita perlukan dalam hidup Harus perlahan-lahan kita kurangi Mungkin ada sedikit pengecualian Untuk orang-orang tertentu Seperti para selebriti yang ada di dunia Mereka hidup dari perhatian orang lain Ketika perhatian orang lain tersebut mulai redup Mereka perlu meningkatkan Perhatian mereka Seperti membeli mobil super mewah Atau mengoleksi hal-hal mahal lainnya Agar dapat disurut media masa Dan meningkatkan jumlah pekerjaan mereka Sebagai selebriti Nah Tapi orang biasa Apakah harus mengikuti hal ini Apa untungnya bagi kita Kalau tidak ada Jangan kita ambil pusing Untuk beli barang mewah yang Untuk membayarnya saja Harus menyecil puluhan bulan atau tahun Hidup bukan untuk pamer ke orang lain Dan menyusahkan diri kita sendiri Tak perlu membeli segalanya Cukup membeli hal yang benar-benar Bisa membuatmu bahagia Atau beli saja barang yang kamu butuhkan Bukan keinginan kamu Yang hanya bersifat sementara Kali ini kita akan membahas tentang 5 cara unik menabung Yang ditulis dari Sri Oktaviani Memiliki tabungan itu wajib Terlepas dari berapapun nominal yang kamu tabung Setidaknya kamu memiliki dana darurat Yang bisa dipakai saat kamu sedang membutuhkannya Apakah kamu tipe orang Yang menabung dengan sisa uang gaji Atau bahkan kamu kesulitan menabung Karena uangmu habis dipakai Belanja terus-terusan Berikut 5 cara unik menabung Supaya kamu tidak bosan Dan lebih semangat untuk menabung Yang pertama menabung dengan nominal tertentu Menabung tidak perlu banyak Berapapun uangmu Yang penting kamu punya tabungan Walaupun sedikit Kamu bisa memilih ingin menabung Dengan nominal yang bisa kamu sesuaikan Sesuai dengan kemampuanmu Jadi tidak perlu dipaksakan Kamu bisa memilih mau menabung dengan pecahan 2.000 5.000 10.000 20.000 50.000 Atau 100.000 Per hari Atau per bulan Kedua menabung uang receh Uang receh Boleh dari 100 sampai 200 500 1.000 2.000 Dan 2.000 Jangan dianggap remeh Meskipun jumlahnya tidak banyak Tetapi kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit Pasti bermanfaat Untuk menambah isi tabungan Tak perlu menabung setiap hari Kamu hanya perlu menabung Di saat kamu memiliki uang receh saja Pasti tidak akan memberatkan Untuk menabung Ketiga menabung dengan metode 50-30-20 Cara menabung unik satu ini Bisa sekali kamu coba 50 per 30 per 20 Adalah pembagian keuangan Dengan cara dibagi sesuai angkanya 50% untuk kebutuhan 30% untuk keinginan Dan 20% untuk tabungan Hitung kembali uang yang kamu gunakan Mungkin angkanya tidak akan sama Kalau kamu memiliki pengeluaran Lebih seperti citilan Keempat Menabung sesuai tanggal Menabung sesuai tanggal Bisa jadi tantangan baru Bagi kamu yang bosan dengan cara menabung bulanan Kamu harus menabung sesuai tanggal Saat mau menabung Mulai dari tanggal 1 Menabung seribu rupiah Sampai tanggal 31 Menabung tiga puluh satu ribu rupiah Jangan lupa untuk menulisnya pada buku atau handphone Supaya kamu tidak lupa Dan tahu perkembangan menabungmu Kelima menabung di bank tanpa ATM Kamu mungkin rajin menabung Tetapi terkadang sangat tergoda untuk belanja Dan tidak bisa menahannya Hasilnya kamu mengambil uang dari tabunganmu Dan begitulah seterusnya Cobalah membuat rekening bank tanpa ATM Ketika kamu sedang membutuhkan uang Kamu akan berpikir dua kali untuk membawanya Karena mengambil uang di bank Tidak semudah mengambil uang di ATM Namanya menabung Sebenarnya tidak harus berpatokan pada aturan tertentu Sesuai dengan kemampuan dan kemauan Buat kamu yang susah menabung Bisa mencoba satu metode dari lima yang ada dalam daftar tadi Semangat menabung Dan semoga ini bermanfaat Ian dan terima kasih